Hai Nah setelah kita tadi mempelajari tentang rukun dan syarat dalam jual beli ya kita juga sudah membahas tentang adab dan etika dalam jual beli ya maka kita sekarang yuk mulai memasuki ya area-area transaksi-transaksi kontemporer yang sekarang itu menjadi fenomena dan lifestyle yang gaya hidup kita di mana-mana kita akan mengupas beberapa bentuk dan jenis-jenis transaksi kontemporer yang mungkin sebagian kita termasuk saya juga menggunakan dari transaksi kontemporer tersebut apa dan bagaimana transaksi itu Mari kita bersama-sama mengupas dan membahas ya mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian yang pertama yang ingin kita kupas adalah uang elektronik e-wallet ya atau juga uang elektronik seperti yang karena kita juga sekarang sudah banyak platform digital ya untuk penyediaan layanan-layanan jasa kepada kita antar jemput barang ya bahkan juga kita menggunakan jasa mengantarkan kita ya baik roda dua maupun roda empat ke satu tempat tertentu atau ada juga jasa-jasa yang yang lain membeli makanan menggunakan platformnya dari penyedia layanan ojek online ojol ya seperti yang sangat terkenal sekarang ini ada dua yang mendominasi ya gopay dan juga atau gojeknya dan juga satu lagi apa grab ya itu yang paling mendominasi mungkin yang lainnya juga ada ya tapi kita ngupas dua ini karena kedua jenis ini ini merupakan yang paling banyak dan paling sering digunakan oleh umumnya masyarakat Indonesia khususnya berada di kota-kota besar Jakarta Bandung Cimahi ya Semarang Medan kemudian Surabaya Bali ya hampir dimana-mana bahkan kota-kota kecil pun sekarang juga sudah mulai marak bahkan mungkin kalau kita tidak berlebihan yang kalau kita katakan mungkin di setiap handphone atau hampir mayoritas handphone masyarakat Indonesia yang handphonenya adalah smart smartphone ya itu di dalamnya sudah terinstall aplikasi gojek kemudian grab ya dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya ya termasuk ya di dalam aplikasi gojek misalnya itu ada aplikasi gopay-nya di dalam grab ada aplikasi OVO-nya nah ini sering menjadi dilematis bagi kita sekalian saat gimana sih hukumnya menggunakan uang elektronik seperti gojek ya dengan gopay-nya grab dengan OVO-nya ya mari kita lihat satu demi satu yang pertama dari sisi bentuknya ya dari sisi bentuknya kalau kita perhatikan itu ya uang elektronik ini ya sahabat asa tv yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala bentuk dari gopay dan juga OVO ini ini adalah uang elektronik yang disediakan oleh penyedia layanan platform digital ya seperti tadi yang sudah kita jelaskan ya sekarang ada platform digital Gojek ada platform digital gopay ya Gojek ya dan juga grab maksud saya di dalam gojek ada gopay-nya di dalam grab ada OVO-nya ya ini disediakan oleh penyedia layanan platform digital ya ini contohnya tadi ya gopay, OVO bahkan ada juga seperti dana kemudian link aja dan lain sebagainya banyak bentuk-bentuk yang lain ya selain gopay dan juga OVO banyak yang lain dana link aja dan lain sebagainya nah dalam menggunakan aplikasi ini sahabat asa tv yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ya ada do'abit ada rambu-rambu yang harus kita penuhi supaya ya kita dalam menggunakan aplikasi ini itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ya memang sebelum nanti penjelasan lebih lanjut ya saya ingin menjelaskan dulu bahwa di dalam penggunaan aplikasi gopay, OVO, dana, link aja dan lain sebagainya itu ada dua perbedaan pendapat yang cukup kuat ya yang ada atau beredar di dunia maya ya dari penjelasan beberapa ulama saya akan memberikan sekilas ya pandangan dua pandangan ulama ini yang pertama adalah pandangan yang mengatakan tidak boleh pandangan yang mengatakan haram hukumnya menggunakan aplikasi gopay, OVO, dana, lain sebagainya dengan alasan adalah bahwa di dalam aplikasi ini ada ya unsur ribanya, dimanakah ribanya, jadi yang mengatakan ini haram memandang unsur ribanya dari sisi bahwa kalau saya misalnya menggunakan gopay, maka saya harus top up uang ya misalnya saya top up 200 ribu rupiah, maka saya akan mentransfer dari rekening saya ke rekening gopay saya maka ketika saya sudah transfer berhasil di rekening gopay saya akan muncul angka 200 ribu rupiah di situ mungkin belum terlihat ada sebuah permasalahan nah yang sering jadi masalah adalah ketika saya punya uang 200 ribu rupiah di aplikasi gopay tersebut, kemudian saya ingin belanja di situ misalnya saya ingin belanja makanan, karena yang paling sering apalagi di jaman masih pandemi seperti ini belanja makanan melalui aplikasi ini laku-laku sekali maka saya kemudian membuka GoFood atau membuka OVO yang foodnya kemudian di situ ada penawaran berbagai macam jenis masakan dan makanan dari yang dekat sampai yang jauh, bintang 5 sampai bintang 3 mungkin ya atau yang lain-lainnya itu disediakan saya pilihan saya misalnya jatuh ke salah satu makanan ya misalnya bakso misalnya tertulis misalnya disitu bakso harganya 18 ribu misalnya ya tapi kalau kita menggunakan gopay dia mendapatkan diskon menjadi 15 ribu kalau saya membayar cash maka 18 ribu kalau saya pakai gopay itu 15 ribu yang mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan aplikasi seperti ini itu memandang diskon yang diberikan oleh penyedia layanan kepada kita dari 18 ribu menjadi 15 ribu atas dasar uang yang kita top up ke aplikasi ini itu dianggap sebagai riba kenapa dianggap sebagai riba? karena pandangan kelompok yang mengatakan tidak boleh ini adalah mereka menyatakan bahwa ketika kita melakukan top up uang kita yang kita masukkan ke aplikasi gopay itu kemudian uang itu masuk ke rekeningnya gopay dan oleh gopay bisa jadi itu digunakan untuk macam-macam ya maka uang itu statusnya adalah sebagai court apa itu court? court itu adalah hutang kok jadi hutang? ya seolah-olah pihak gopay itu berhutang kepada kita atau pihak ovo berhutang kepada kita jadi kita memberikan pinjaman kepada gopay kita memberikan pinjaman kepada ovo nah atas pinjaman itu melahirkan diskon dalam salah satu terminologi riba itu disebutkan bahwa riba itu adalah setiap pinjaman yang dibalik pinjaman itu ada naf'an ada manfaat yang bisa kita ambil yang bisa kita petik ya baik manfaatnya berupa finansial ya tambahan uang diskon ya atau apa segala macam maka itu adalah riba ya nah pandangan yang pertama ini menganggap bahwa kalau kita mendapatkan diskon dari platform tersebut atas dasar uang yang kita top up ke situ dan uang tersebut dianggap sebagai court, sebagai hutang maka mereka pasti akan mengatakan bahwa ini adalah riba kecuali tidak ada diskonnya kalau tidak ada diskonnya mungkin tidak jadi isu ini pandangan yang pertama nah ada juga pandangan yang kedua yang mengatakan bahwa ketika kita top up ke gopay tersebut itu tidak serta-merta dan tidak otomatis dana kita itu menjadi court, menjadi hutang ya misalnya nih, saya ketika saya men-pop up uang saya ke gopay itu itu tidak kemudian saya bermaksud memberikan hutang kepada pihak gopay dan untuk apa juga saya memberikan hutang kepada pihak gopay duitnya banyakan diang kok gitu saya semata-mata ini adalah menaruh uang itu di situ kalau nanti anytime saya butuh sesuatu saya tinggal pesan aja tidak perlu repot lagi mengeluarkan uang jadi tidak maksud saya untuk memberikan hutang dan pinjaman dan yang perlu dicatat lagi adalah bahwa pihak gopay itu itu bukan seperti bank kalau saya menitipkan uang di bank uang itu pasti diputar sama bank ya karena bank adalah lembaga yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat tapi kalau kayak gopay ya dia tidak punya wewenang secara perundangan setahu saya untuk menyalurkan kepada masyarakat yang memberikan pinjaman misalnya kepada masyarakat tidak boleh karena secara undang-undangnya mungkin tidak boleh beda dengan bank asuransi pun juga dia hanya boleh menghimpun dana masyarakat tapi tidak boleh menyalurkan itu asuransi apalagi seperti gopay seperti ini nah maka ketika kita menaruh uang ke situ itu sebenarnya hanya semacam kita nitip saja nah anytime kita butuh maka kita baru menggunakannya contoh tadi ya saya butuh mau membeli nasi goreng nasi goreng ini enak nih sore-sore misalnya nanti buat nanti sore nih kita makan nasi goreng maka saya cari pesan di situ ada nasi goreng nasi goreng peti misalnya harganya 20 ribu maka saya klik di situ karena saya menggunakan apa namanya gopay atau ovo karena ada saldo di situ di diskon dari 20 ribu menjadi 17.500 rupiah nah maka ini tidak disebut sebagai sebagai riba menurut pandangan yang kedua jadi kalau pandangan yang pertama mengatakan bahwa itu riba nah pandangan yang kedua ini mengatakan tidak riba itu adalah titipan dan dan itu tidak otomatis dana yang kita top up kan menjadi kort karena dia bukan lembaga lembaga seperti bank yang bisa menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat kalau itu bank jelas riba tapi kalau ini tidak oleh gopay dana tersebut paling hanya digunakan untuk membayar rekanan-rekanannya yang sudah tadi kita pesan barangnya atau kita pesan makanannya melalui platform digital yang sudah mereka sediakan nah ilustrasi sederhananya adalah seperti misalnya saya sedang renovasi rumah ketika saya sedang renovasi rumah saya pasti butuh bahan-bahan material yang tidak sedikit nah barang-bahan material saya yang tidak sedikit itu saya kan repot kalau setiap hari ke toko material sementara saya harus bekerja di rumah saya ada tukang beberapa orang saya juga khawatir kalau mengasih uang saya kepada para tukang secara langsung akhirnya saya datang ke toko material Pak Haji Fulan ini saya punya tukang nih ada 5-6 orang di rumah saya sedang renovasi dan mereka pasti butuh material saya gak tahu kebutuhan mereka apa karena kadang-kadang di tengah jalan mereka butuhnya tidak yang sesuai yang direncanakan ya makanya saya nitip uang nih 5 juta rupiah misalnya nih saya kepada si Pak Haji yang punya toko material saya nitip nih uang 5 juta rupiah anytime tukang saya datang ya meminta material kasih aja Pak Haji yang penting dicatat siapa orangnya dan barangnya apa serta berapa harganya kota Pak Haji nya oh beres Ustaz gak ada masalah nah ketika saya sudah kenal baik dengan Pak Haji saya juga menitipkan uang itu kepada Pak Haji itu dan karena saya bayarnya di awal si Pak Haji tadi memberikan kepada saya harganya diskon spesial satu sak semen 85 ribu tapi karena saya yang beli dan saya sudah bayar uang di awal maka saya didiskon menjadi 80 ribu rupiah apakah yang 5 ribu diskon itu menjadi riba jawabannya tidak maka tidak serta-merta dia menjadi riba apalagi kita kemudian menggunakan konsep akad yang namanya adalah al-ijaruh al-mausufah fizzimah apa itu ijaruh al-mausufah fizzimah ijaruh mausufah fizzimah itu adalah kita ingin membeli jasa atau menggunakan jasa dari penyedia jasa yang spesifikasinya sudah dijelaskan di awal bentuknya macamnya warnanya harganya segala macam sudah jelas dan itu kita bayarnya di awal tapi barangnya nanti kita ambil di belakang tapi sifat-sifatnya segala macam sudah jelas ijaruh al-mausufah fizzimah dan ini konsepnya sama seperti tadi kita bayarnya di muka di awal kemudian nanti anything kita butuh maka kemudian barang tersebut itu disalurkan ataupun kita pesan kemudian diantarkan kepada kita sesuai dengan waktu yang kita inginkan nah dua pandangan ini kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa transaksi menggunakan GoPay dan OVO ini tidak mengandung unsur riba dari sisi bahwa dana yang kita top up itu tidak otomatis berubah menjadi court karena yang pertama dari sisi saya tidak bermaksud meminjamkan uang itu kepada pihak GoPay dan toh juga GoPay duitnya banyak ngapain saya memberikan pinjaman kepada dia kira-kira bahasa kitanya seperti itu dan yang kedua adalah dia ijaroh mausuf hafidimah yang kita bayar di muka terhadap barang dan jasa yang akan kita ambil nanti di waktu kita membutuhkannya dan itu sah-sah saja boleh-boleh saja dan tadi ilustrasi sederhananya seperti saya menitipkan uang di toko material dan ketika saya menitipkan uang di toko material nanti anytime tukang-tukang saya mengambil uang atau mengambil maaf bahan material sesuai dengan kebutuhan maka diberikan oleh toko material tadi karena sudah ada deal antara saya dengan pihak penjual material dan karena saya sudah menaruh uang duluan dia memberikan kepada saya beberapa diskon dan keistimewaan dan itu ya tidak menjadi otomatis menjadi riba karena ketika saya memberikan uang itu untuk kepada toko material itu bukan akat kort tetapi akatnya adalah yang jual beli tetapi uangnya dibayarkan di muka tapi barangnya nanti diambil di kemudian hari nah tetapi sahabat asatifi yang dimulaikan Allah SWT kalaupun kita mengambil pendapat yang kedua yang mengatakan boleh meskipun saya juga menghormati bagi yang mengambil pendapat pertama yang mengatakan haram itu mengandung unsur riba karena kehati-hatian itu juga kita hargai tapi jangan saling menyalahkan jangan yang mengatakan haram menjelek-jelekan yang mengatakan boleh yang mengatakan boleh juga menjelek-jelekan yang mengatakan tidak boleh karena kedua-duanya punya kelemahan ya sebagai contoh yang mengatakan boleh pun juga masih punya kelemahan apa kelemahannya pihak GoPay itu dia belum bekerjasama di bank penampungannya terhadap uang yang dia terima dari pengguna aplikasi GoPay yang membayar atau men-top up uang itu di aplikasi ataupun maaf di bank yang syariah kelemahannya di situ dia mungkin banknya bank konvensional sehingga mungkin bisa jadi uang yang dia taruh di situ ya di bank itu ada ada apa tercampur dengan yang bunga dan lain sebagainya tetapi kan kadarnya sangat sedikit kadarnya sangat sedikit sehingga ya masih masih maafulah masih dimaafkan yang setahu saya yang sudah betul-betul dana penampungannya itu juga sudah syariah itu baru link aja syariah jadi di antara yang ada ini GoPay OVO dana link aja itu yang sudah betul-betul mengajukan sebagai uang elektronik yang sesuai syariah itu baru link aja dan punya dewan pengawas syariahnya yang mengawasi transaksinya itu baru link aja gitu cuma kan link aja dia hanya platform digital yang tidak ada basis untuk seperti ojek online seperti Gojek dan juga itu ya apa namanya Grab gitu itu kelemahannya sehingga mungkin penggunanya tidak sebanyak GoPay dan juga OVO tapi di luar daripada itu link aja dia sudah sudah syariahnya sudah ada yang link aja syariah gitu yang warnanya hijau kalau yang merah itu masih yang belum syariah nah jadi kedua-duanya punya kelemahan tapi kalau saya pribadi karena hajat karena alasan-alasan tadi maka itu diperbolehkan secara syariah nah kemudian sahabat Asa TV yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala karena waktu kita sudah apa namanya sudah habis maka kita cukup saja di sini nanti kita akan kupas berikutnya ada syarat dan ketentuan berlaku supaya kalau kita mau menggunakan GoPay dan juga menggunakan OVO kita itu diperkenankan dan diperbolehkan secara syariah ada dua bit-dua bitnya apa saja dua bit-dua bitnya rambu-rambunya supaya kita diperbolehkan secara syariah maka ikuti terus program I Love ya mandi di Asa TV ini nanti akan kita lanjutkan tentang dua bit-dua bitnya mohon maaf atas segala kekurangannya ini karena waktu yang memisahkan kita Insya Allah jika Allah berikan umur panjang kita akan sambung kembali mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan sahabat Asa TV dilancarkan pekerjaannya dan mudah-mudahkan berkah semuanya di dunia wal-akhirah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati